Sari kita dengar para as-satid bercerita, ada seorang datang kepada ulama, saya tidak punya anak, banyak istighfar. Satunya datang saya sakit, banyak istighfar. Satunya datang saya lama judulnya, banyak istighfar. Akhirnya orang yang mendengar di sekitarnya akan heran, ini penyakitnya banyak atau obatnya, satu, di resepi satu resep. Ditanya, ya fulan, wahai syef, wahai alim, ini orang minta gini istighfar, minta gini istighfar, permohonnya banyak, mungkin, oh saya rezekinya ceret ya rozak, ya rozak, ya rozak, mungkin begitu. Oh saya ini, oh ini baca ini, ya ini, istighfar, istighfar, istighfar. Dan ketika ditanya permasalahan banyak, kok jawaban satu, dia menyampaikan firman Allah, Akul tustaufiru rabbakum innahu kana, wafara yursilis sama alaikum, bidrara, wa yumdidkun bi amwalin wabanin, wa yajallakum jannatin, wa yajallakum anharo. Ketika Allah berfirman, bacalah istighfar. Bacalah istighfar, Allah mahkamah pun. Ba'yusilis sama alaikum, bidrara hujan akan turun. Sehingga, ketika daerah itu kekeringan, gersang, kerontak, kemudian akan melaksanakan sholatul istighfar, mohon hujan kepada Allah. Apa yang dibaca istighfar? Diperintahkan oleh pemimpin, oleh pemerintah yang ada untuk berpuasa. Tiga hari berpuasa, maka wajib rakyat untuk ikut berpuasa. Ketika itu perintah daripada ulil amr, ketika ada pemerintah yang menghasilkan kuasa. Baca apa selama kuasa ini? Baca istighfar, astaghfirullah, hal azim innahu kana, wafara. Untuk mohon kepada Allah, yursilis sama alaikum, bidrara hujan akan turun. Jadi, selain kita tahu kunci doa adalah sholawat kepada Rasulullah s.a.w. Di antara pula kunci doa adalah beristighfar. Terima kasih telah menonton!